Weng-Weng Setelah Chaos Heavenly Bell terintegrasi sepenuhnya ke tubuh Feng Wuchen, aura yang sangat kuat menyebar dengan liar. Tingkat kultivasi Feng Wuchen langsung melambung ke tingkat kedelapan Chaotic Heavenly Immortal. Tingkat kedelapan dari Chaotic Heavenly Immortal. Feng Wuchen terkejut. Tingkat kultivasinya naik delapan tingkat dalam sekejap. Feng Wuchen juga dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari Chaos Heavenly Bell. Kekuatan itu begitu mengerikan sehingga Feng Wuchen bahkan tidak dapat membayangkannya. Leluhur, harta Dharma apakah ini? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Leluhur primal Chaos tersenyum tipis. Ini adalah senjata ilahi Chaos yang lahir di awal Chaos. Jika kau ingin menuju kuil Chaos yang sebenarnya, kau harus mengandalkan kekuatan lonceng surgawi Chaos. Sekarang lonceng surgawi Chaos milikmu, kau dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi Chaos. Kuil kekacauan yang sebenarnya, Feng Wuchen tercengang. Lonceng surgawi kekacauan dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Feng Wuchen mencobanya dan benar-benar merasakan aura kekuatan ilahi yang sangat menakutkan. Itu berada di atas kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Feng Wuchen, kuil Chaos saat ini hanyalah permukaannya. Tidak seorang pun di alam Chaos tahu di mana kuil Chaos yang sebenarnya berada. Kekuatan dewa tertinggi Chaos ada di kuil Chaos yang sebenarnya, kata binatang api surgawi Chaos. Feng Wuchen, ini adalah hadiah lonceng surgawi kekacauan untukmu. Namun, itu tidak dapat membantumu meningkatkan level kultifasimu terlalu banyak. Kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menerobos ke alam kekacauan emas abadi. Leluhur kekacauan primal tersenyum tipis. Terima kasih, leluhur. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Feng Wuchen sudah sangat puas dengan peningkatan level kultifasinya sebanyak delapan level. Bagi yang lain, peningkatan delapan level sangat sulit. Feng Wuchen, meskipun aku tidak mengatakannya, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa menebak sedikit. Leluhur primal Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, dunia Chaos telah damai selama puluhan juta tahun. Seiring berjalannya waktu, terlalu banyak ahli yang ambisius telah muncul. Mereka ingin mengingini posisiku dan menjadi penguasa dunia seribu. Saya sudah menebak sedikit. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Leluhur, Anda mewariskan identitas pewaris kepada saya dengan begitu cepat. Ini pasti sangat berbahaya bagi saya, bukan? Paling tidak, orang yang mengincar posisimu pasti akan mendekatiku. Lebih jauh, inilah yang ingin kau lihat. Tujuanmu adalah menggunakan identitasmu sebagai pewaris untuk memancing orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak buruk. Leluhur primal Chaos menganggup, jika kita membiarkan orang-orang ambisius ini menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Tidak banyak orang yang tahu tentang identitas Anda sebagai ahli waris. Mereka yang tahu tidak akan mudah menyebarkannya. Mereka yang tahu pastilah para ahli misterius yang menerobos masuk ke alam pangu tiga tahun lalu, yaitu manusia suci Chaos dan yang lainnya. Mungkin mereka salah satunya. Feng Wu Chen menganggup. Meskipun dia tidak tahu, itu cukup berbahaya. Manusia suci primal Chaos adalah dewa tertinggi primal Chaos. Aku tidak bisa bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika aku memberitahu orang itu dalam kegelapan, akan lebih sulit untuk menyelidikinya. Jika aku tidak menyingkirkan mereka secepat mungkin, cepat atau lambat, mereka akan membawa bencana yang menghancurkan ke miriat warts. Leluhur primal Chaos berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan leluhur primal Chaos terlalu mengerikan. Begitu leluhur primal Chaos bertindak, para ahli ambisius dalam kegelapan pasti akan bersembunyi lebih dalam dan menunggu kesempatan berikutnya. Oleh karena itu, leluhur primal Chaos harus bersembunyi. Tidak peduli seberapa serius masalahnya, dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Dengan cara ini, saat orang yang berada dalam kegelapan mengendurkan kewaspadaannya, ia akan perlahan-lahan muncul ke permukaan. Leluhur, apakah kau sudah menduga bahwa manusia suci kekacauan bukanlah satu-satunya yang memata-matai dalam kegelapan? Feng Wuchen menebak. Leluhur primal Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, kau benar. Jika hanya manusia suci Chaos, dia pasti sudah meninggal tiga tahun lalu. Mengapa aku harus membiarkanmu mengambil kekuatan suci dari jalan agung? Hanya saja satu-satunya yang berani bertindak sekarang adalah Chaos Holy Man. Yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan. Feng Wuchen berkata dengan serius, jika kita ingin mengetahui siapa dalam semua ini, pertama-tama kita harus menemukan mata-mata di kuil primal Chaos. Jika kita tidak dapat menemukan mata-mata itu, mustahil untuk mengetahui siapa dalam semua ini. Selama kita melakukan sesuatu, mata-mata itu akan segera mengirim pesan kepada orang yang berada di dalam kegelapan. Saya telah menyelidiki secara diam-diam, tetapi tidak ada kemajuan dalam tiga tahun. Tikus tanah itu tidak muncul sama sekali. Dia sangat tersembunyi. Namun, saya tidak memberitahu tikus tanah itu. Kata primal Chaos Fire Bistan Padaya. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, jika mata-mata itu tahu bahwa aku telah menjadi pewaris, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk menyebarkan berita itu. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menemukan mata-mata itu. Orang yang berada dalam kegelapan itu pasti sudah tidak sabar untuk waktu yang lama. Dan orang-orang misterius yang tahu bahwa aku adalah pewaris itu mungkin sudah menargetkanku. Aku bermaksud memberitahu tikus tanah itu bahwa kau lah pewarisnya. Chaos Holy Man atau yang lainnya tidak bisa menunggu. Leluhur primal Chaos berkata dengan ringan. Feng Wuchen, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Lagipula, kamu telah memperoleh tubuh alam kehidupan abadi. Kamu tidak akan mati. Kata primal Chaos Fire Bist. Feng Wuchen sekarang adalah pewaris leluhur primal Chaos. Primal Chaos Fire Bist akan melindungi Feng Wuchen dengan segala cara. Meskipun binatang api kekacauan purba tidak sebanding dengan manusia suci kekacauan, ia tidak takut pada siapapun yang berada di bawah dewa kekacauan purba. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tidak khawatir tentang diriku sendiri. Aku khawatir orang yang menginginkan posisi leluhur primal Chaos akan melakukan apa saja untuk menghadapiku. Ketika saat itu tiba, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh secara tidak langsung olehku. Yang lebih merepotkan adalah tidak peduli apakah itu aku atau leluhur primal Chaos, Begitu orang mati dihidupkan kembali, orang pertama yang akan mereka pikirkan adalah leluhur primal Chaos. Mereka akan menghentikan semuanya sekaligus. Pada akhirnya, mereka hanya akan tahu bahwa itu adalah manusia suci kekacauan. Selain itu, manusia suci kekacauan tampaknya tidak takut pada leluhur primal Chaos. Namun, ini adalah satu-satunya cara. Jika kita ingin menemukan mata-mata itu, kita harus membayar harganya. Leluhur primal Chaos tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir tentang ini. Setelah ini selesai, aku akan menghidupkan mereka kembali. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Feng Wuchen, kembalilah ke kuil primal Chaos bersama binatang api primal Chaos. Aku harap kau dapat menemukan mata-mata itu secepatnya dan menemukan cara untuk menemukan semua orang yang menginginkan posisi leluhur primal Chaos. Semoga semuanya berjalan lancar. Primal Chaos Fire Beast, ayo berangkat. Feng Wuchen tidak sabar untuk pergi ke kuil primal Chaos. Kuil primal Chaos adalah eksistensi terkuat di alam primal Chaos. Fondasinya benar-benar mengerikan dan pastinya ada banyak tanaman obat dan harta karun. Feng Wuchen hanya ingin menerobos alam abadi emas caotik sesegera mungkin. Binatang api kekacauan primal menghilang bersama Feng Wuchen dan muncul di atas kuil kekacauan primal dalam sekejap. Selamat datang, penjaga kekacauan primal. Semua ahli di kuil primal Chaos berlutut dengan satu kaki untuk menyambut mereka. Suara mereka yang keras dan jelas membuat gendang telinga Feng Wuchen berdengung. Binatang api primal Chaos, kau adalah penjaga kuil primal Chaos. Feng Wuchen bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia menatap binatang api kekacauan purba dengan kaget. Feng Wuchen mengira binatang api kekacauan purba adalah tunggangan leluhur kekacauan purba. 3862 Feng Wuchen tidak pernah menyangka kalau binatang aneh kuno akan menjadi penjaga istana ilahi kekacauan. Aku memiliki status yang tinggi. Binatang api suan caotik tersenyum bangga dan mendarat di alun-alun. Para ahli kuil kekacauan semuanya memandang Feng Wuchen, yang merupakan orang asing. Siapakah pemuda di samping binatang api suan caotik? Sampaikan perintahku. Semua orang di istana kekacauan ilahi, segera berkumpul. Para tetua, tolong tunjukkan diri kalian. Perintah binatang api suan caotik. Baik, para yang mulia istana dewa kekacauan menerima perintah itu dengan hormat dan segera memberi perintah. Penjaga kekacauan telah memberikan perintah. Semua orang, berkumpul sekarang. Wus-wus. Setelah perintah diberikan, para ahli di berbagai istana kuil kekacauan muncul dalam sekejap. Kaisar langit kuno, Ni Wuhun, beserta tetua dan petinggi lainnya juga muncul. Gelombang aura yang luas dan mengerikan menyebar. Apakah ini kekuatan istana ilahi kekacauan? Ada begitu banyak ahli dan alkemis yang kuat. Tidak heran mereka adalah kekuatan terkuat di alam kekacauan. Sungguh mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan sekuat itu. Tuan, mereka terlalu kuat. Aura yang mengerikan seperti itu, mereka seharusnya berada di alam kaisar dewa kekacauan. Kata pedang dewa naga dengan kaget. Para ahli istana kekacauan ilahi yang pergi ke alam pangu tiga tahun lalu hanyalah sebagian dari mereka. Seru war armor. Istana ilahi kekacauan jauh lebih kuat daripada suku naga kekacauan. Feng Wuchen, semua orang di istana dewa kekacauan ada di sini. Pengkhianat itu pasti ada di antara mereka. Kata binatang api suan kekacauan. Pengkhianat itu pasti sangat kuat. Dia pasti setidaknya berada di alam kaisar dewa kekacauan. Feng Wuchen menebak dan melirik semua orang di istana dewa kekacauan. Feng Wuchen hanya meliriknya sekilas. Dia tidak berhenti sama sekali untuk mencegah tikus tanah itu menyadarinya. Pelindung kekacauan primal, siapakah dia? Tanya kaisar langit kuno dengan rasa ingin tahu. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Meskipun mereka tidak mengenal Feng Wuchen, binatang api suan caotik pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Mereka bahkan telah menebak identitas Feng Wuchen, tetapi mereka tidak yakin. Binatang api kekacauan berkata, namanya Feng Wuchen. Dia baru saja naik ke alam kekacauan dari alam pangu. Apa, alam pangu naik ke alam kekacauan? Semua orang dia olah dewa terkejut dan tidak percaya. Setelah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada seorang pun yang naik ke alam kekacauan. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Selama puluhan juta tahun, banyak ahli dari ribuan dunia telah musnah akibat kesengsaraan petir di alam kekacauan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, binatang api misterius kekacauan melanjutkan, Feng Wuchen adalah penerus yang dipilih oleh leluhur kekacauan. Puan Primal. Pewaris, Raja Surgawi kuno dan yang lainnya dari kuil kekacauan menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Seperti dugaan mereka, pemuda tak dikenal ini adalah penerus yang dipilih oleh leluhur Primal Chaos. Apakah dia penerus yang dipilih oleh leluhur? Dan garis keturunan Ras Naga. Dia juga anggota Ras Naga. Namun garis keturunannya berbeda dengan Yinglong. Garis keturunannya lebih kuat dari garis keturunan Yinglong. Naga leluhur Primal Chaos yang tersembunyi juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Salam, penerus, Raja Surgawi kuno dan yang lainnya dari kuil kekacauan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Semuanya, tolong bangun, kata Feng Wuchen dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa menerima sapaan dari begitu banyak ahli yang menakutkan saat ini. Selain menjadi penerus, Feng Wuchen juga merupakan tuan muda kuil Chaos. Lanjut binatang api misterius Chaos. Tuan muda, Feng Wuchen tercengang. Tuan muda, semua orang di kuil kekacauan tercengang. Binatang api misterius kekacauan, Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Feng Wuchen buru-buru bertanya dengan suara rendah. Saya mengambil keputusan itu saat itu juga, jawab Chaos Mysterious Fire Beast. Membuat keputusan saat itu juga. Feng Wuchen tercengang. Chaos Mysterious Fire Beast adalah seorang guardian. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? Penjaga Primal Chaos, apakah ini ide leluhur? Tanya Raja Surgawi kuno. Itu ide leluhur. Namun, leluhur belum terbangun, jadi tetua agung masih bertanggung jawab atas kuil Chaos, kata Binatang Api Misterius Chaos. Salam, Tuan Muda. Semua orang di kuil kekacauan berlutut dengan satu kaki dengan hormat lagi. Tidak ada seorang pun di kuil kekacauan, termasuk Raja Surgawi kuno, yang berani meremehkan Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan keputusan sang leluhur, apalagi penerus yang dipilih sang leluhur. Karena mereka tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Selain itu, Feng Wuchen dapat naik ke alam kekacauan dari alam pangu, yang cukup membuktikan bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang sederhana. Tidak perlu bersikap sopan, silakan berdiri, kata Feng Wuchen lagi. Meskipun Feng Wuchen baru saja naik ke alam kekacauan dan kultifasinya lemah, bahkan lebih lemah dari para penjaga kuil kekacauan, bakatnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan denganmu. Kamu akan tahu di masa depan, tambah Binatang Api Misterius Kekacauan. Binatang Api Misterius Kekacauan kemudian memperkenalkan Raja Surgawi kuno dan yang lainnya kepada Feng Wuchen. Panggil saja aku Tuan Muda mulai sekarang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan Muda ini benar-benar mengejutkan. Ya, Tuan Muda, semua orang di kuil keos menjawab dengan hormat. Tetua Agung, biarkan semua orang pergi. Aku akan berjalan-jalan di sekitar kuil keos sendirian. Aku tidak ingin menyitau waktu semua orang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ya, kata Raja Surgawi kuno dengan hormat lalu meminta semua orang untuk pergi. Para tetua, aku baru saja tiba di alam kekacauan. Mohon jaga aku di masa depan, kata Feng Wuchen sopan sambil menangkupkan tangan dan tersenyum, menatap setiap tetua dan senior. Jika memang ada mata-mata di kuil kekacauan dan dia bersembunyi dengan sangat baik, pastilah orang itu adalah salah satu atau beberapa anggota senior ini. Feng Wuchen telah bertemu dengan Raja Surgawi kuno dan yang lainnya di alam pangu, jadi dia tidak asing dengan mereka. Tuan Muda, Anda terlalu sopan, kata Ni Wuhun dengan hormat. Ni Wuhun berkata dengan hormat, Tuan Muda adalah penerus yang dipilih oleh leluhur. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Tuan Muda, Anda dapat meminta apa saja kepada kami, kata Raja Surgawi kuno dengan hormat. Para tetua, kalian tidak perlu khawatir tentangku. Kembalilah dan berkultifasilah. Aku akan melihat-lihat sendiri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ya, Tuan Muda, Raja Surgawi kuno dan yang lainnya menjawab dengan hormat lalu pergi. Feng Wuchen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Chaos Mysterious Fire Beast melalui transmisi suara. Binatang api misterius Chaos, dimanakah gudang harta karun kuil Chaos? Aku harus mendapatkan beberapa ramuan dan harta karun agar aku bisa menerobos alam abadi emas kekacauan sesegera mungkin, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Jika orang lain tahu bahwa Feng Wuchen dapat menerobos alam abadi emas kekacauan hanya dalam beberapa hari, mereka akan terkejut. Binatang api misterius kekacauan memimpin jalan dan bertanya, tikus itu pasti tahu tentang identitas Feng Wuchen sebagai penerus. Saya khawatir mata-mata itu telah mengirimkan pesan kepada orang di belakangnya, kata Feng Wuchen melalui transmisi suara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak dapat membedakan yang mana tahilalat, tanya binatang api misterius kekacauan dengan cemas. Ini adalah satu-satunya cara, jika mereka melewatkan kesempatan ini, kapan mereka akan dapat menemukan mata-mata itu? Jangan khawatir, saya sudah siap, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. 3863 Dua jam kemudian, Feng Wuchen keluar dari pavilion harta karun dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Dengan bantuan harta karun yang kuat, Feng Wuchen telah berhasil menerobos ke alam abadi emas caotik. Feng Wuchen juga telah memurnikan mutiara ilahi penentang surga alam abadi emas caotik. Namun, Feng Wuchen tidak segera menyerapnya untuk meningkatkan level kultivasinya. Lagi pula, dia belum mengkonsolidasikan caotik golden immortal realem miliknya. Dia telah menerobos ke alam abadi emas yang kacau setelah dua jam di pavilion harta karun. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya? Jika orang-orang dari kuil kekacauan tahu tentang hal itu, mereka pasti akan tercengang. Sepuluh kali lipat ruang memang nyaman. Dengan puluhan avatar roh esensi yang membantu saya berkultivasi, tingkat kultivasi saya memang cepat. Seperti yang diharapkan dari kuil chaos. Pavilion harta karun chaos ini jelas merupakan tempat terbaik di dunia chaos. Feng Wuchen berseri-seri karena kegembiraan. Begitu memasuki pavilion harta karun kuil kekacauan, Feng Wuchen langsung terpesona. Ada berbagai macam harta karun, teknik kultivasi, harta karun dharma, ramuan, harta karun, tanaman obat, dan harta karun lainnya. Ada banyak sekali harta karun dengan berbagai tingkatan. Itu pastinya adalah pavilion harta karun super dengan variasi dan kuantitas terbanyak di dunia. Jika bukan karena kebutuhan untuk melacak mata-mata itu, Feng Wuchen mungkin tidak akan keluar. Semua ini berkat kekuatan lonceng surgawi kekacauan dan bantuan leluhur dalam meningkatkan level kultifasiku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menembus alam abadi emas kekacauan secepat ini. Feng Wuchen tersenyum senang. Feng Wuchen, sudah dua jam. Bagaimana keadaan tikus tanahnya? Chaos Swan Fire Beast bertanya dengan cemas, takut dia akan kehilangan kesempatan itu. Aku tidak menemukan seorang pun yang mampu. Chaos Bluet Aiku telah memantau mereka. Namun, setelah Tetua Agung dan yang lainnya kembali, mereka sedang berkultifasi atau sibuk dengan hal-hal lain. Aku tidak melihat seorang pun membentuk segel tangan atau mengirim transmisi suara. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak terburu-buru adalah karena mata darah kekacauannya telah diam-diam mengawasi setiap eselon atas. Sayangnya, setelah dua jam, dia tidak menemukan seorang pun yang mampu. Mungkinkah tahil alat itu orang lain? Dulu ketika Kaisar Kuno terbunuh, Tetua Agung dan yang lainnya tidak menyadari apapun. Mungkinkah mata-mata itu adalah orang yang membunuh Kaisar Kuno? Namun jika itu dia, aku pasti bisa merasakan keberadaannya, kecuali dia bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Tebak caotik misterius fire beast. Orang yang membunuh Kaisar Kuno tidak akan pernah berani tinggal di kuil chaos. Lagipula, dia bukan tandinganmu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen, siapa yang kau curigai? Tanya binatang api misterius primal chaos. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku belum mencurigai siapapun. Namun, orang pertama yang dapat disingkirkan adalah Tetua Agung. Jika dia seorang mata-mata, dia tidak akan bercanda tentang kehidupan Kaisar Kuno kecuali dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Oleh karena itu, Tetua Agung adalah yang paling tidak mencurigakan. Awasi mereka dengan primal chaos blue tie. Suatu hari, kita akan tahu siapa mereka. Primal chaos misterius fire beast menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Huh, tikus tanah ini sangat berhati-hati. Aku khawatir akan sulit untuk mengetahuinya dalam waktu singkat, kata Feng Wuchen tanpa daya. Hem, tepat saat Feng Wuchen mendarat, mata darah kekacauan tiba-tiba melihat sesuatu. Feng Wuchen, ada apa? Apakah kau menemukan sesuatu? Binatang api misterius primal chaos bertanya dengan cepat. Penatua kedua, Ni Wuhun, mengirim pesan. Ni Wuhun adalah mata-mata. Feng Wuchen mengerutkan kening. Chaos blue tie melihatnya dengan jelas. Sayangnya, mata darah kekacauan hanya bisa melihat dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ni Wuhun. Tidak ada Wuhun. Binatang api misterius primal chaos itu sangat marah. Matanya yang besar berkedip-kedip dengan niat membunuh yang haus darah. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Jadi, ini mahluk tua pengkhianat itu. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Binatang api misterius primal chaos tidak menyangka kalau itu adalah Ni Wuhun. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak menyangka dia adalah tetua kedua dari kuil chaos. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apa yang perlu dikecewakan? Tidak masuk akal. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Binatang api misterius primal chaos sangat marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Ni Wuhun telah berada di kuil chaos selama bertahun-tahun dan memiliki posisi tinggi. Dia benar-benar berani mengkhianati kuil chaos dan leluhur chaos. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jangan beritahu dia dulu. Dia sudah meninggalkan kuil. Binatang api misterius primal chaos, cepat kunci auranya dan kejar dia secara diam-diam. Feng Wuchen berkata cepat. Setelah menunggu selama dua jam, hanya Ni Wuhun yang mengirim pesan. Dialah yang paling mencurigakan. Mereka tidak dapat melewatkan satu detail pun. Begitu mereka menemukan petunjuk yang paling menguntungkan, mereka dapat menyimpulkan bahwa Ni Wuhun adalah mata-mata itu. Huff, benda tua ini tidak bisa lari. Tidak ada seorang pun di bawah dewa tertinggi chaos yang dapat lolos dari telapak tanganku. Binatang api misterius primal chaos segera menghilang bersama Feng Wuchen. Saat Ni Wuhun muncul lagi, dia telah tiba di pulau peri di tempat suci. Pulau peri itu dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat besar. Di danau peri di pulau peri itu, binatang-binatang spiritual sedang bermain. Ini jelas merupakan tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Jika diperhatikan dengan seksama, melalui kabut tipis, terlihat bahwa di tengah danau peri, ada seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih. Ia duduk bersila di danau, sedang berkultivasi. Pria tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih memancarkan aura yang kuat. Orang tua itu adalah seorang ahli yang tak tertandingi. Pena tua ni benar-benar terburu-buru. Kau datang begitu cepat. Pria tua berjubah putih itu tersenyum tipis. Dia sudah merasakan aura ni wuhun. Dalam sekejap, ni wuhun tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berjubah putih itu. Tidak ada sedikitpun fluktuasi di udara, juga tidak ada sedikitpun riak di danau. Tangan tua ni wuhun mengusap pelan, dan beberapa toples anggur muncul. Dia tersenyum gembira, jarang sekali kau keluar dari pengasingan. Tetua ini secara khusus membawa anggur untuk merayakan terobosanmu ke alam kaisar dewa kekacauan. Tetua ini akan menuangkan secangkir untukmu terlebih dahulu. Haha, lelaki tua berjubah putih itu tertawa gembira. Ni wuhun dan lelaki tua berjubah putih itu minum dengan gembira, dan tidak menyadari keberadaan binatang api misterius primal chaos dan Feng Wu Chen. Sepertinya mata-mata itu bukan tetua kedua. Binatang api misterius primal chaos, siapa dia? Feng Wu Chen bertanya, mengamati lelaki tua berjubah putih itu. Teman Ni wuhun selama bertahun-tahun, guru spiritual tertinggi. Dia baru saja menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Orang tua ini tidak sederhana. Jawab binatang api misterius kekacauan primal. Aku senang tanpa alasan. Ayo pergi, kita tidak boleh membiarkan mata-mata itu mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita. Feng Wu Chen juga sedikit kecewa. Dia mengira ikan itu telah memakan umpannya. Tanpa diduga, Ni wuhun datang untuk minum bersama seorang teman lama. Akan tetapi, tepat setelah Feng Wu Chen dan binatang api misterius kekacauan primal pergi, guru spiritual tertinggi tiba-tiba berubah wujud menjadi orang lain. Seorang pria tua berjubah hitam dengan wajah layu. Penatuan Ni, kau tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengikutimu. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Kultivasi binatang api misterius primal chaos lebih kuat dari tetua agung. Tidak ada yang di bawah dewa tertinggi primal chaos yang bisa menjadi lawannya. Aku tidak memiliki angin misterius 10 ribu tahun sepertimu dan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Ni wuhun menghela nafas dan tersenyum, akhir-akhir ini, istana ilahi chaos tidak damai. Bukan hanya istana dewa kekacauan, kedamaian dunia kekacauan juga perlahan menghilang. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum. 3.864 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Saat Feng Wuchen berkultivasi, dia menggunakan mata darah kekacauan untuk mengamati secara diam-diam. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Para petinggi kuil kekacauan tidak melakukan sesuatu yang aneh. Si tikus tanah ternyata lebih berhati-hati dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Tidak heran dia tidak membocorkan rahasianya selama tiga tahun terakhir. Feng Wuchen, sudah berhari-hari tidak ada berita. Mungkinkah berita itu sudah menyebar? Kata Chaos Mysterious Fire Beast. Mem, mata-mata itu mungkin telah menyebarkan berita, tapi aku tidak yakin. Chaos Blood Eye tidak menemukan siapapun yang mencurigakan. Jika aku tetap berada di kuil Chaos, aku khawatir aku tidak akan dapat menemukan mata-mata itu, kata Feng Wuchen tanpa daya. Feng Wuchen benar. Jika berita itu tersebar, mereka tidak akan bisa menemukan mata-mata itu. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mata-mata itu menyebarkan berita itu. Jika ada yang menyerangku setelah aku meninggalkan Ola Suci Kekacauan, itu artinya beritanya sudah tersebar, kata Feng Wuchen melalui telepati. Mempertaruhkan nyawa adalah salah satu caranya. Jika seseorang menyerangmu, itu berarti si mata-mata telah menyebarkan berita itu, kata Chaos Mysterious Fire Beast. Aku akan meninggalkan kuil kekacauan sekarang, kata Feng Wuchen. Untuk memastikan apakah mata-mata itu telah menyebarkan berita, Feng Wuchen memutuskan untuk meninggalkan kuil kekacauan. Dia akan tahu setelah mencoba. Meski berbahaya, Feng Wuchen tidak khawatir karena binatang api misterius kekacauan membantunya secara diam-diam. Terlebih lagi, Feng Wuchen memiliki wilayah roh kekacauan. Itulah jimat penyelamat hidup Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berjalan menuju pintu masuk kuil keos. Tuan muda, Anda mau kemana? Seorang penjaga bertanya dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku telah berkultivasi di kuil keos selama beberapa hari. Aku bosan, jadi aku akan pergi menjelajahi tempat lain di dunia keos. Jangan khawatir, tidak ada yang mengenalku. Aku seharusnya tidak dalam bahaya. Tuan muda, identitas Anda istimewa sekarang. Kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Anda. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menjawab pertanyaan laosu. Saya akan mengirim seseorang untuk melindungi Anda secara diam-diam. Seorang ahli muncul dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Baiklah, Feng Wuchen menganggup dan tidak keberatan. Feng Wuchen perlahan bangkit dan pergi. Ada tiga ahli yang mengikutinya secara diam-diam. Ketiganya adalah ahli alam kaisar caotik. Di dunia caotik, mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Setelah meninggalkan kuil kekacauan, Feng Wuchen terbang ke arah acak. Feng Wuchen tidak mengenal domain primal chaos. Setelah meninggalkan kuil, dia terbang menuju gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Lebih jauh lagi, dia harus berada jauh dari kuil kekacauan. Jika tebakanku benar, maka pengkhianat ini akan semakin sulit ditemukan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tidak ingin ada yang berurusan dengannya. Cao Tik Blutai mengamati secara diam-diam, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Berita itu bahkan telah menyebar, jadi mata-mata ini pasti bersembunyi dengan sangat baik. Ada banyak kekuatan besar di sekitar kuil keos. Mereka kurang lebih terkait dengan kuil keos. Aku harus terbang lebih jauh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kalau dia terbang semakin jauh dari kuil kekacauan dan kekuatan besar yang berhubungan dengan kuil kekacauan, maka peluang pengkhianat itu untuk melakukan gerakan secara rahasia akan semakin besar. Sekitar satu jam kemudian, Feng Wuchen sudah jauh dari kuil keos. Ia tiba di sebuah kota, kota awan keos. Kemanapun aku pergi, ada ahli yang lebih kuat dariku. Senang sekali terlahir di dunia kekacauan. Feng Wuchen tersenyum pahit dan tak berdaya. Saat Feng Wuchen berjalan di jalanan kota, dia menganggapnya seperti sedang berjalan-jalan. Dia tidak terlalu memerhatikan apapun. Tiba-tiba, teriakan ketakutan terdengar dari jalan-jalan yang ramai. Banyak petani yang melarikan diri. Berdengung. Berdengung. Segera setelah itu, energi yang amat dahsyat dan mengerikan melanda. Merasakan energi yang mengerikan ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, aura haus darah yang mengerikan. Energi ini sudah berada di level kaisar caotik tingkat ke-7. Feng Wuchen melihat ke ujung jalan. Energi ganas itu datang dari depan. Tuan muda istana mistik surga yang kacau sedang bertingkah. Semua orang, larilah untuk menyelamatkan diri. Banyak orang di kerumunan berteriak ketakutan. Jeritan memilukan terdengar silih berganti. Seorang pria bermata merah menerjang para pembudidaya yang melarikan diri seperti binatang buas. Dia menggigit atau mencabik-cabik para pembudidaya yang melarikan diri. Dia sangat ganas dan menakutkan. Tuan muda balai, cepatlah pergi. Tuan muda balai dari istana misteri surga kekacauan dikendalikan oleh roh iblis. Dia membunuh siapapun yang ditemuinya. Roh iblis itu akan memakan daging manusia sesekali. Seorang ahli mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Mengapa kau tidak menghancurkan roh iblis itu? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Jika kau menghancurkan roh iblis itu, dia tidak akan bisa hidup. Lebih jauh lagi, roh iblis itu dapat mengendalikan tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Roh iblis itu adalah iblis dari kedalaman alam surgawi tanpa batas. Roh iblis itu sangat mengerikan. Begitu seseorang terkorosi, dia tidak akan pernah bisa membebaskan diri. Tuan muda balai, cepat tinggalkan kota awan kekacauan. Dan seorang ahli mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Feng Wuchen mengetuk tanah dan sosoknya melesat ke langit. Dia menatap Tuan Muda Istana Misteri Surga. Wus, wus, wus. Tepat pada saat ini, kepala Ola dan para tetua Istana Misteri Surga yang kacau bergegas mendekat. Roh jahat itu baru saja berulah tiga hari yang lalu. Mengapa Zhu Feng berulah lagi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala Ola Istana Misteri Langit mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Cepatlah dan lakukan. Kalau tidak, akan ada lebih banyak orang yang mati. Tetua Agung berteriak dengan tergesa-gesa dan memimpin untuk menembak. Kepala Ola Istana Misteri Langit dan para tetua lainnya juga mengambil tindakan. Lebih jauh lagi, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kepala Balai Muda Istana Misteri Langit bagaikan binatang buas yang gila saat ia menerkam ke depan. Di bawah kendali roh iblis, Kepala Balai Muda Istana Misteri Langit telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kekuatan mengerikan yang meletus darinya dengan cepat memaksa Kepala Balai Istana Misteri Langit dan para tetua untuk mundur. Semuanya, tolong. Jika kita tidak menghentikan Tuan Muda Zhu Feng, lebih banyak orang akan mati. Seorang ahli tiba-tiba berteriak. Semua ahli dari Chaos Cloud City datang untuk membantu. Wuss, wuss. Tepat pada saat ini, selusin ahli lainnya muncul dalam sekejap. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, Kepala Balai Istana Misteri Langit, keberadaan roh iblis telah melukai banyak orang. Jika Anda tidak dapat melakukannya, kami akan membantu Anda. Wajah Kepala Balai Istana Misteri Langit berubah drastis. Dia langsung berteriak, Siapa kalian? Beraninya kau menyentuh anakku. Aku akan mencabik-cabikmu. Zhu Feng telah dilahap abis. Dia bukan lagi anakmu. Dia adalah roh iblis. Tidak bisakah kau melihatnya? Teriak ahli lainnya. Kepala Istana Misteri Langit, membunuh Zhu Feng juga demi kota awan kekacauan dan pasukan di sekitarnya. Apakah kau ingin menjadi musuh publik semua pasukan utama? Pakar lain berkata dengan galak. Puluhan orang ahli itu langsung menyerbu ke arah ketua Balai Istana Misteri Langit dan para tetua. Pertempuran besar akan segera terjadi. Mengaum. Tuan muda Zhu Feng menjadi semakin gila. Dia mendonga untuk melihat ke langit dan secara kebetulan melihat Feng Wu Chen. Dia meraum dan terbang ke langit. Cepat sekali. Raut wajah Feng Wu Chen langsung berubah. Huff. Ahli yang diam-diam melindungi Feng Wu Chen mendengus dingin. Tekanan yang mengerikan dengan paksa menekan Tuan muda Zhu Feng. Kalian bertiga benar-benar merepotkan. Tiba-tiba terdengar suara yang keras dan dingin. Apa? Ketiga ahli yang diam-diam melindungi Feng Wu Chen mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. 3865. Ledakan. 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 Tiga kaisar caotik yang diam-diam melindungi Feng Wu Chen merasakan aura mengerikan mengunci mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terhempas oleh kekuatan mengerikan itu dan memuntahkan darah. Mereka bertiga terkejut karena serangan yang tiba-tiba itu. Salah seorang di antara mereka berteriak panik. Tuan muda balai, lari. Kaisar dewa yang kacau. Raut wajah Feng Wu Chen berubah saat dia berpikir, si tikus tanah memang menyebarkan berita itu. Persis seperti dugaanku. Mengaum. Tuan muda Zhu Feng sudah dekat dengan Feng Wu Chen. Dia meraum marah dan menggigitnya. Desir. 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 Swiss. Puluhan ahli tiba-tiba muncul dan menyerang Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Itu mereka. Wajah Feng Wu Chen berubah lagi. Puluhan ahli itulah yang menyerang kepala balai istana misteri langit dan yang lainnya. Feng Wu Chen yakin bahwa mata-mata itu telah menyebarkan berita tentang dirinya sebagai pewaris. Huff. Binatang api misterius yang kacau itu mendengus marah. Tubuhnya yang besar muncul dengan aura yang mengerikan. Meskipun Tuan Muda Zhu Feng dikendalikan oleh roh iblis, dia tidak dapat menahannya. Dia memuntahkan darah dan pingsan. Puluhan ahli langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Tikus itu menyebarkan berita. Bahkan mata darah kekacauan tidak dapat mendeteksinya. Sepertinya tikus itu punya cara lain, kata Feng Wu Chen. Binatang api misterius yang kacau. Apa? Apa yang terjadi? Kepala istana misteri langit kacau dan para tetua tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Puluhan ahli telah menyerang mereka dengan tujuan membunuh Tuan Muda Zhu Feng. Mengapa mereka menyerang orang lain dalam sekejap mata? Bahkan binatang api misterius yang kacau pun telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, banyak pembudidaya yang melarikan diri juga tercengang. Dewa tertinggi kekacauan purba. Wajah binatang api misterius yang kacau berubah saat aura mengerikan menguncinya. Dewa tertinggi kekacauan primal. Feng Wu Chen terkejut. Transformasi tanpa bayangan. Dengan teriakan keras, Feng Wu Chen tiba-tiba menghilang. Feng Wu Chen. Binatang api misterius kekacauan primal terkejut. Setelah terganggu sejenak, binatang api mistik caotik tidak dapat menyelamatkan Feng Wu Chen tepat waktu, dan Feng Wu Chen ditangkap tepat di bawah hidungnya. Bukan hanya itu saja, Chaos Mysterious Fire Beast sama sekali tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Binatang api mistik caotik itu buru-buru meraung. Namun, Feng Wu Chen tidak menanggapi. Binatang api mistis primal chaos, kau tidak bisa menyelamatkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, bocah ini, cukup berani. Dia tahu bahwa dia adalah pewaris, tetapi dia masih berani meninggalkan istana ilahi primal chaos. Sebuah seringai tua dan percaya diri terdengar. Siapakah kamu? Binatang api mistik caotik bertanya dengan garang, dan aura pembunuh yang mengerikan pun meledak. Kau tidak memenuhi syarat untuk tahu. Kau hanya akan memenuhi syarat untuk tahu saat kau berhasil mencapai dewa tertinggi kekacauan primal. Aku, leluhur binatang eksotis di awal kekacauan, tidak dapat melakukan apapun. Haha, tawa tua dan gila terdengar. Binatang api mistis yang kacau berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani menyentuh Feng Wu Chen, aku akan membuatmu menyesal. Oh, benar-benar, sayang sekali mereka yang berada di bawah dewa tertinggi primal chaos semuanya semut. Kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Setelah hari ini, aku akan menjadi semakin kuat, tetapi kalian tetap tidak bisa menembus dewa tertinggi primal chaos. Haha, suara tua dan sombong itu terdengar lagi. Meskipun binatang api mistik caotik tidak tahu siapa orangnya, ia yakin bahwa itu bukanlah manusia suci chaos. Leluhur benar, tidak hanya ada manusia suci chaos, tetapi aku belum pernah merasakan auranya. Kapan dewa tertinggi primal chaos lainnya muncul di alam caotik? Binatang api mistis caotik berpikir dalam hati. Feng Wu Chen, bisakah kau mendengarku? Jawab aku, binatang api mistik caotik itu meraum dengan gelisah. Feng Wu Chen tidak menanggapi, seolah-olah dia telah meninggalkan alam kekacauan dan tidak dapat mendengar suara binatang api mistik kekacauan. Binatang api mistik caotik menjadi gila. Feng Wu Chen sekarang berada di gua yang gelap dan misterius. Feng Wu Chen melihat sekeliling. Selain gua berbentuk aneh itu, tidak ada yang lain. Aku tidak bisa merasakan aura apapun. Di mana tempat ini, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia mencoba mengirim pesan ke caotik mystical firebeast, tetapi tidak ada respons. Feng Wu Chen, aku benar-benar heran kau masih tetap tenang di saat seperti ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua namun berwibawa tiba-tiba terdengar. Kamu bukan orang suci kekacauan. Ada orang lain yang memata-matai posisi leluhur. Feng Wu Chen menduga bahwa itu bukan orang suci kekacauan. Spionase. Sebuah seringai bermartabat terdengar. Jabatan Master of All Realms bukan milik Chaos Ancestor. Siapapun yang kuat akan menjadi Master of All Realms. Leluhur Chaos lebih kuat darimu, bukan. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan mencipir. Dia terus menatap gua misterius itu untuk melihat apakah dia bisa menemukan jalan keluar. Namun, Feng Wu Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa gua itu tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar. Jangan mencarinya. Kau tidak bisa keluar. Binatang api mistis yang kacau tidak dapat menemukan tempat ini. Sebuah suara tua terdengar. Seketika, seorang tetua berjubah hitam muncul. Feng Wu Chen menatap tetua berjubah hitam itu dan bertanya, Bagaimana kamu tahu bahwa akulah pewarisnya? Orang yang dikirim ke alam pangu adalah salah satu anak buahku. Sayangnya, orang suci yang kacau itu memperoleh kekuatan ilahi dari jalan agung terlebih dahulu, Jadi aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali. Tetua berjubah hitam itu mencipir. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, dan Feng Wu Chen pun tersedot. Bukankah mereka anak buah Chaos Holy Man? Feng Wu Chen bertanya dengan kaget. Feng Wu Chen dan yang lainnya mengira mata-mata itu adalah anak buah manusia suci kekacauan. Baru sekarang mereka tahu bahwa mata-mata itu adalah anak buah tetua misterius itu. Tidak heran dia tahu bahwa dialah pewarisnya. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Chaos Holy Man. Feng Wu Chen, Chaos Ancestor telah resmi mengangkatmu sebagai pewaris. Aku juga bisa merasakan aura Chautic Heavenly Bell di tubuhmu. Selama aku mendapatkan Chautic Heavenly Bell, Chautic Supreme Divine Power akan menjadi milikku. Saat itu, aku bisa melampaui Chaos Ancestor dan menjadi Master of All Realms. Tetua berjubah hitam itu mencipir. Dia sepertinya telah melihat adegan dia menjadi Master of All Realms. Dengan itu, tetua berjubah hitam itu tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi Chautic miliknya. Dia ingin menghisap lonceng surgawi Chautic dari tubuh Feng Wu Chen. Akan tetapi, saat kekuatan ilahi Chautic milik tetua berjubah hitam itu memasuki tubuh Feng Wu Chen, kekuatan ilahi yang mengerikan dan sombong pun meletus dan menelan kekuatan ilahi Chautic milik tetua berjubah hitam itu. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana mungkin ia menelan kekuatan ilahi Chautic milikku? Tetua berjubah hitam itu terkejut. Ia berada di alam ilahi tertinggi Chautic. Sepertinya kamu tidak bisa menjadi penguasa semua alam. Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen tidak tahu bahwa kekuatan ilahi primordial begitu kuat. 3866. Feng Wu Chen awalnya berpikir bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan. Tetapi ketika kekuatan dewa primordial menelan kekuatan dewa kekacauan, Feng Wu Chen sendiri terkejut. Leluhur Chaos mungkin tidak tahu bahwa kekuatan dewa primordial dapat menelan kekuatan dewa Chaos, kan? Feng Wu Chen terkejut dan bersemangat. Saat kekuatan dewa kekacauan ditelan, tetua berjubah hitam merasakan penekanan yang kuat. Itu benar. Itu adalah penindasan kekuatan dewa Feng Wu Chen. Perasaan itu seperti ditekan oleh dewa. Sangat menakutkan. Penatua berjubah hitam sekali lagi melepaskan kekuatan dewa kekacauan yang lebih mengerikan dan menyerap lonceng surga kekacauan di tubuh Feng Wu Chen. Namun, ketika kekuatan dewa kekacauan yang lebih mengerikan memasuki tubuh Feng Wu Chen, tampaknya itu mengancam kehidupan Feng Wu Chen. Kekuatan dewa primordial melepaskan kekuatan yang lebih mendominasi. Apa? Wajah tetua berjubah hitam itu berubah. Ledakan. Hah. Saat kedua kekuatan dewa bertabrakan, sesepu berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Itu benar-benar dapat melukai seorang ahli dewa primordial. Apakah ini kekuatan sejati dari kekuatan dewa primordial? Dia melindungiku. Feng Wu Chen terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa kekuatan dewa primordial hanya menelan kekuatan dewa kekacauan. Tetapi ketika kekuatan dewa primordial melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, Feng Wu Chen menyadari bahwa kekuatan dewa primordial tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan dapat melepaskan kekuatan asli kekuatan dewa primordial. Kekuatan Transcendent ini bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Feng Wu Chen. Ini adalah kendali kesadaran dari kekuatan dewa primordial itu sendiri. Guru, apa yang terjadi? Kekuatan dewa primordial dapat melukai dewa primordial. Suara terkejut pedang dewa naga terdengar. Kekuatan dewa primordial guru tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan dewa yang melindungi guru. Mata dewa berkata dengan kaget. Kekuatan dewa melindungi guru. Feng Wu Chen terkejut lagi. Menelan kekuatan dewa kekacauan telah mengejutkan Feng Wu Chen. Sekarang, kekuatan dewa primordial telah melukai tetua berjubah hitam itu. Meskipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Feng Wu Chen masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Apa? Kekuatan suci macam apa ini? Bagaimana mungkin benda itu bisa melukaiku? Pria tua berjubah hitam itu sangat terkejut. Dia adalah dewa tertinggi primal chaos. Di seluruh alam caotik, tidak lebih dari lima ahli yang mampu mencapai alam dewa tertinggi primal chaos. Akan tetapi, bahkan eksistensi sekuat itu dengan kekuatan ilahi caotik tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan ilahi misterius di tubuh Feng Wu Chen. Bukan saja dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia malah terluka. Bagaimana orang tua berjubah hitam itu bisa menerima hal ini? Kekuatan ilahi macam apa ini? Dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, tetua berjubah hitam itu meraum dengan marah. Wajah tuanya seganas harimau ganas, sangat menakutkan. Pena tua berjubah hitam itu meledak marah saat melihat lonceng surgawi primal chaos diblokir oleh kekuatan misterius. Sebagai ahli primal chaos Paragon, kekuatan ilahi primal chaos miliknya benar-benar mengerikan. Namun, bagaimana mungkin tetua berjubah hitam itu bisa menerimanya jika dilahap oleh kekuatan ilahi primal chaos Golden Immortal? Ini jelas bukan kekuatan lonceng kekacauan primal, juga bukan kekuatan dewa tertinggi kekacauan primal, juga bukan kekuatan yang dapat dimiliki leluhur kekacauan primal. Orang tua berjubah hitam itu belum pernah melihat kekuatan ilahi yang begitu kejam dan mengerikan. Dia telah hidup selama puluhan juta tahun, tetapi dia belum pernah melihat atau bahkan mengetahui kekuatan suci macam apa itu. Melihat ekspresi bingung dan jengkel dari tetua berjubah hitam itu, Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencipir. Kamu juga tahu bahwa aku baru saja naik dari alam pangu. Jika kamu saja tidak tahu tentang kekuatan suci ini, aku pun tidak tahu tentangnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi maknanya sudah sangat jelas. Tetua berjubah hitam itu tidak berhak tahu. Ketika Feng Wuchen naik ke alam caotik, kekuatan ilahi primordial telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dengan kata lain, kekuatan ilahi primordial telah benar-benar terbangun. Sumber kekuatan dari berbagai dunia, bahkan kekuatan ilahi primal chaos, berasal dari kekuatan ilahi primordial. Kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen telah benar-benar bangkit dan telah memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana kekuatan ilahi primal chaos milik tetua berjubah hitam itu dapat melakukan sesuatu terhadap Feng Wuchen. Tetapi ada satu hal yang dapat kupastikan. Kekuatan ilahiku dapat melahap kekuatan ilahi primal chaos milikmu. Orang tua, apakah kau sedang bermain api? Feng Wuchen menyeringai dan mencibir. Feng Wuchen sudah yakin bahwa kekuatan ilahi primordial dapat melahap kekuatan ilahi primal chaos, bahkan kekuatan ilahi primal chaos milik seorang ahli kekuatan ilahi primal chaos. Kekuatan ilahi primordial hanya sebegitu tiraninya. Kau, mendengar kata-kata Feng Wuchen, tetua berjubah hitam itu hampir menjadi gila. Jika dia bahkan tidak dapat menghadapi seorang junior primal chaos golden immortal, bukankah akan menjadi sebuah lelucon jika hal itu terbongkar. Namun tetua berjubah hitam itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Pena tua berjubah hitam telah merasakan teror dari kekuatan ilahi primordial. Telapak tangan Feng Wuchen menekuk seperti cakar, memadatkan kekuatan ilahi primordial, dan penindasan yang sangat kejam dan mengerikan datang lagi. Wajah tua berjubah hitam itu menampakkan sedikit ketakutan, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Kekuatan ilahi primal chaos dalam tubuh tetua berjubah hitam itu ditekan tanpa ampun, dan dia hanya bisa merasakan kekuatan ilahi primal chaos yang lemah. Sebagian besar kekuatan suci primal chaos ditekan. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa ia menekan kekuatan suci primal chaos? Sebagai ahli kekuatan ilahi primal chaos, dia dipermalukan di depan semut primal chaos golden immortal. Kepala tetua berjubah hitam itu hampir meledak karena marah. Feng Wuchen mencibir mengejek, Aku tidak merasakan apapun saat melahap kekuatan ilahi primal chaos-mu. Sepertinya kekuatan ilahiku dapat menahan sejumlah besar kekuatan. Aku ingin tahu apakah aku dapat melahap semua kekuatan ilahi primal chaos-mu. Tetua berjubah hitam itu adalah seorang ahli kekuatan suci primal chaos, dan besarnya kekuatan suci primal chaos miliknya pasti berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Kekuatan ilahi primordial dapat melahap kekuatan ilahi kekacauan primal, dan Feng Wuchen ingin mengetahui batasnya. Tetua berjubah hitam itu panik, dan tidak peduli akan mempermalukan dirinya sendiri. Orang tua, di hadapan kekuatan ilahiku, kekuatan ilahi primal chaos-mu tidak berguna. Dan kau masih ingin mengambil lonceng primal chaos, sungguh lelucon. Feng Wuchen mencibir, dan kekuatan ilahi primordial yang tirani telah mengunci sesepuh berjubah hitam itu. Feng Wuchen berkata sambil perlahan mengulurkan telapak tangannya. Wilayah kekacauan primal, tetua berjubah hitam yang amat ketakutan itu pun meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melepaskan paksa kekuatan suci primal chaos miliknya. Dalam sekejap, gua misterius itu berubah menjadi ruang kekacauan purba yang kelabu. Wilayah kekacauan purba, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum mengancam, dan dia mencibir dengan nada mengejek, kebetulan sekali, aku juga tahu tentang domain kekacauan primal. Kamu juga, tetua berjubah hitam itu tertegun, lalu berkata dengan nada menghina, Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa kamu memiliki domain kekacauan primal hanya karena kamu memiliki kekuatan ilahi misterius yang dapat menekan kekuatan ilahi kekacauan primalku. Seberapa sulitkah mengolah domain primal chaos? Bahkan seorang ahli kekuatan ilahi primal chaos pun mungkin tidak dapat mengolahnya. Begitukah, Feng Wuchen mencibir, lalu berteriak, domain pikiran kekacauan primal. Feng Wuchen berteriak, dan domain kekacauan primal yang sangat mengerikan pun terbentuk, dan langsung menerobos domain kekacauan primal milik tetua berjubah hitam itu. Hah! Domain kekacauan primal dihancurkan dengan paksa, dan sesepu berjubah hitam itu kembali memuntahkan darah, dan wajah tuanya dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Void, Void spirit primal chaos domain. Bola mata tetua berjubah hitam itu hendak terbang keluar. 3.867 Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan setengah mati. Bajingan tua, domain kekacauan utamamu tidak bagus. Feng Wuchen menyeringai dingin, domain dewa tertinggi kekacauan utama terlalu lemah. Domain kekacauan primal yang kamu kembangkan tidak palsu, kan? Bagaimana ini mungkin? Wajah pucat lelaki tua berjubah hitam itu sudah membatu. Dia menatap Feng Wuchen seperti sedang melihat monster, terus-menerus mengulang kalimat ini. Pria tua berjubah hitam itu telah melihat banyak monster, tetapi Feng Wuchen adalah satu-satunya yang membuatnya merasa takut. Wilayah kekacauan primal tingkat kehampaan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya karena terkejut. Meskipun dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen masih sangat muda dan bahkan telah bangkit dari dunia pangu. Mustahil baginya untuk memahami domain kekacauan primal tingkat void. Orang tua berjubah hitam itu telah berkultivasi bertahun-tahun, namun dia hanya berada di tingkat langit. Di seluruh dunia kekacauan utama, selain leluhur kekacauan utama, hanya Feng Wuchen yang mampu mencapai domain kekacauan utama tingkat void. Bahkan ada banyak ahli puncak yang tidak dapat memahami domain tingkat suan. Karena itu, lelaki tua berjubah hitam itu tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah memahami domain kekacauan primal tingkat void. Ini sungguh mustahil. Tuan, bajingan tua ini ketakutan setengah mati. Long Shen Jian tertawa. Dewa tertinggi kekacauan utama tidak dapat melakukan apapun terhadap dewa emas kekacauan utama, dan bahkan terluka oleh domain kekacauan utama milik tuannya. Bagaimana mungkin dia tidak bodoh? Mata dewa tertawa. Bajingan tua, lukamu tampaknya sangat serius. Jangan bilang kau tidak bisa bergerak. Feng Wuchen tertawa dingin, matanya berkilat dengan niat membunuh. Tangan Feng Wuchen sekali lagi mencakar, kekuatan dewa kuno meletus. Aura mengerikan sekali lagi mengunci lelaki tua berjubah hitam itu. Wilayah kekacauan utama lelaki tua berjubah hitam itu telah dihancurkan secara paksa oleh Feng Wuchen, menyebabkan dia terluka parah. Merasakan kekuatan dewa kuno dan aura yang menguncinya, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan gemetar. Ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Penindasan yang mendominasi membuat lelaki tua berjubah hitam yang terluka parah itu tidak dapat bernapas. Orang tua berjubah hitam itu bertanya dengan kaget, Feng Wuchen, bagaimana kau bisa memiliki domain kekacauan primal tingkat roh hampa? Dengan tingkat kultifasimu, mustahil bagimu untuk melakukan itu. Bahkan dewa penguasa kekacauan primal tidak akan mampu melakukan itu. Penatua berjubah hitam itu tahu betul betapa sulitnya mengolah domain kekacauan primal. Jika mengolah domain kekacauan primal semudah itu, bahkan kaisar dewa kekacauan primal pun akan mampu melakukannya, apalagi para dewa penguasa kekacauan primal. Melihat lelaki tua berjubah hitam yang ketakutan itu, Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, aku tidak tahu apakah orang lain bisa melakukannya atau tidak, tetapi aku memang telah memahami domain kekacauan roh kekosongan. Kau baru saja melihatnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melukaimu. Alasan mengapa Feng Wuchen dapat menerobos domain kekacauan primal milik lelaki tua berjubah hitam itu dengan mudah adalah karena penindasan domain kekacauan primal. Bagaimanapun, domain kekacauan primal milik lelaki tua berjubah hitam itu terlalu lemah. Mustahil. Saya tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya karena ngeri. Orang tua, kau ingin merebut lonceng surgawi kekacauan dan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primal untuk melampaui leluhur kekacauan primal dan menjadi penguasa semua alam. Itu hanya angan-angan. Tenanglah dan lanjutkan perjalananmu. Feng Wuchen mencibir mengejek dan melesat maju tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen, hentikan. Berhenti. Pria tua berjubah hitam itu berteriak ketakutan. Dia ketakutan setengah mati. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Kamu baru saja ingin merebut lonceng surgawi kekacauan, tidakkah kamu pikir aku akan mati? Anda ingin memohon belas kasihan sekarang? Apakah menurutmu aku bodoh? Kecepatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Telapak tangannya memadatkan kekuatan dewa kuno yang kejam dan mengerikan, dan menghantam dada lelaki tua berjubah hitam itu dengan keras. Jika serangan telapak tangan ini mengenai lelaki tua berjubah hitam, dia akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Cepat dan selamatkan aku. Pria tua berjubah hitam itu segera mengirimkan transmisi suara kepada bawahannya untuk meminta bantuan. Orang tua berjubah hitam itu tahu bahwa Feng Wuchen benar-benar ingin membunuhnya. Terlebih lagi, dia ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan dewa kuno yang kejam dan menakutkan meletus. Segera setelah itu, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Gua itu berguncang hebat, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Akan tetapi, saat telapak tangan Feng Wuchen mendarat, lelaki tua berjubah hitam itu telah menghilang begitu saja. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, ini adalah formula kekacauan primal yang memindahkanku sebelumnya. Feng Wuchen, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Raungan marah lelaki tua berjubah hitam itu terdengar dari dalam gua. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku, apalagi membunuhku. Gua ini tidak bisa menghentikan kekuatan suciku. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Kekuatan dewa kuno yang kejam meletus lagi dan menyebar dengan liar. Penghalangku tidak dapat menghentikan tekanan kekuatan suci ini. Merasakan kekuatan dan aura dewa yang menakutkan, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan segera mundur meninggalkan gua. Orang tua, tunjukkan dirimu jika kau bisa. Seorang ahli dewa kekacauan primal yang bermartabat benar-benar melarikan diri di depan dewa emas kekacauan primal. Apakah kau tidak takut ditertawakan? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Kekuatan dewa kuno dapat menekan kekuatan ilahi kekacauan primal, dan dia juga memiliki tubuh alam kehidupan abadi yang kuat. Feng Wuchen sama sekali tidak takut pada lelaki tua berjubah hitam itu. Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa kau bisa menghadapiku hanya karena kau bisa menekan kekuatan ilahi primal chaosku. Bisakah kau menahan kekuatan formula primal chaos? Pria tua berjubah hitam itu meraung kesal. Aura pembunuh yang melonjak sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati. Setelah meninggalkan gua, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi ditekan oleh kekuatan dewa kuno. Nada suaranya menjadi lebih tegas. Namun, perkataan lelaki tua berjubah hitam itu bukannya tanpa alasan. Meskipun Feng Wuchen mampu menekan kekuatan ilahi kekacauan primal, dia jelas tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari formula kekacauan primal. Feng Wuchen hanyalah primal chaos golden immortal. Coba saja aku jika kau punya nyali. Feng Wuchen berkata dengan ganas, matanya memancarkan aura pembunuh yang kejam. Meskipun Feng Wuchen tidak dapat menahannya, Feng Wuchen memiliki tubuh alam kehidupan abadi dan perlindungan dari kekuatan dewa kuno. Feng Wuchen tidak percaya bahwa ada kekuatan ilahi yang dapat menghentikannya untuk dibangkitkan. Terlebih lagi, kekuatan dewa kuno memiliki kesadarannya sendiri. Feng Wuchen tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sendiri. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah seorang primal chaos golden immortal. Mudah sekali menghadapi semut sepertimu. Sebuah suara tua dan dingin terdengar. Omong kosong, tunjukkan dirimu jika kau punya nyali. Jika kau tidak menyerang, aku akan pergi, kata Feng Wuchen dingin. Feng Wuchen, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Pria tua berjubah hitam itu meraung. Aku sudah memberimu kesempatan. Feng Wuchen tersenyum dingin. Kekuatan ilahi ruang angkasanya diaktifkan dan Feng Wuchen menghilang ke dalam ruang angkasa. Orang tua berjubah hitam itu terdiam. Tuhan tertinggi, Feng Wuchen kabur. Lelaki tua itu tertegun cukup lama. Tiba-tiba, dia berseru. Kekuatan ilahi angkasa. Lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Wajah tuanya seganas harimau. Ia begitu marah hingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Feng Wuchen. Lelaki tua berjubah hitam itu geram. Niat membunuh yang mengerikan meletus. 3868. Feng Wuchen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak pernah. Lelaki tua berjubah hitam itu meraung kesal. Mata tuanya bersinar dengan cahaya merah darah. Itu sangat menakutkan. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Wuchen sudah tahu bahwa kita akan menghadapinya. Jika kita membiarkannya lolos kali ini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu lain kali. Lelaki tua itu bertanya dengan hormat. Keberadaan Feng Wuchen selalu berada di tangan kita. Apakah kamu takut tidak akan ada kesempatan? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan galak. Wajahnya yang pucat sangat ganas. Kali ini, aku khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan Feng Wuchen. Aku harus mengingatkan Wufo agar dia tidak ditemukan oleh Feng Wuchen, kata lelaki tua itu dengan hormat. Wufo sangat pandai bersembunyi. Dia tidak akan mudah ditemukan. Aku khawatir dengan kekuatan misteriusnya yang dapat menekan kekuatan ilahi kekacauan milikku. Bahkan aku tidak tahu apa kekuatan ilahi yang mengerikan itu, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan galak. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Seorang ahli dewa tertinggi keos hampir terbunuh oleh semut abadi emas keos. Jika berita ini menyebar, bagaimana mungkin lelaki tua berjubah hitam itu punya muka untuk melihat orang lain. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Begitu dia ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen, lelaki tua berjubah hitam itu hanya akan menemui jalan buntu. Dewa tertinggi, apakah dia dewa tertinggi kekacauan? Tebak lelaki tua itu. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan dewa tertinggi kekacauan, tapi itu jelas tidak lebih lemah dari dewa tertinggi kekacauan. Tidak lebih lemah dari dewa tertinggi keos. Wajah lelaki tua itu berubah. Tidak mengherankan bahwa seorang dewa emas kekacauan biasa dapat menekan seorang ahli dewa tertinggi kekacauan. Ternyata kekuatan ilahi ini sangat mengerikan. Aku perlu mencari tahu kekuatan ilahi apa yang dimiliki Feng Wuchen di dalam tubuhnya. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan ilahi yang lebih kuat dari dewa tertinggi kekacauan, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan galak. Mata tuanya menyipit menjadi garis lurus dan bersinar dengan keserakahan. Kekuatan ilahi yang begitu mendominasi dan menakutkan tidak lebih lemah dari dewa tertinggi keos. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi ini, dia tidak perlu membuang waktu mencari dewa tertinggi keos. Bagaimana mungkin lelaki tua berjubah hitam itu tidak menginginkannya? Merebut kekuatan suci yang mengerikan ini dari Feng Wuchen jauh lebih mudah daripada merebut kekuatan dewa tertinggi kekacauan primal. Setidaknya, keberadaan Feng Wuchen ada di tangan mereka. Kirim perintah ke UFO, minta dia mengirim seseorang untuk mengawasi Feng Wuchen. Begitu ada kesempatan, laporkan segera. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan suci Feng Wuchen, aku bisa melampaui leluhur primal keos. Penguasa semua alam pasti akan menjadi milikku, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan kejam. Kemudian, dia berubah dan menghilang. Orang tua berjubah hitam itu bertekad untuk mendapatkan kekuatan sen primordial. Setelah melarikan diri dari gua misterius itu, Feng Wuchen segera menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Keberadaanku selalu berada di bawah kendali mata-mata itu. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah tahu di mana aku berada. Mata-mata itu pasti juga mengawasiku, kata Feng Wuchen dingin. Tuan, pikirkanlah cara untuk memancing mata-mata itu keluar, kata Long Senjian. Tidak semudah itu. Setelah kejadian ini, tikus tanah itu pasti akan lebih berhati-hati. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak menemukan mata-mata itu secepatnya, Feng Wuchen pasti tidak tenang. Namun, tahil alat itu terlalu tersembunyi. Sangat sulit untuk menemukannya. Setelah kejadian ini, si tikus tanah pasti akan lebih berhati-hati. Binatang api Chaos Swan, di mana kau? Feng Wuchen mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen. Chaos Swan Fire Beast terkejut. Dia buru-buru mengirimkan suaranya. Feng Wuchen, kamu baik-baik saja. Apakah kamu berhasil lolos? Binatang api Chaos Swan mencari ke seluruh alam primal Chaos, tetapi tidak ada berita. Tepat saat dia hendak melapor kepada leluhur primal Chaos, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Mem, aku baik-baik saja. Aku akan bergegas kembali ke istana ilahi primal Chaos sekarang. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Jawaban Feng Wuchen membuat Chaos Swan Fire Beast benar-benar lega. Feng Wuchen, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Binatang api Chaos Swan bertanya. Dia sangat penasaran tentang bagaimana Feng Wuchen lolos dari kaisar dewa primal Chaos dan penguasa dewa primal Chaos. Kekuatan ilahi primalku dapat melahap kekuatan ilahi primal Chaos. Orang tua itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Sebaliknya, dia hampir terbunuh olehku di bawah tekanan kekuatan ilahi primalku. Sayang sekali dia lolos. Feng Wuchen menyampaikan suaranya sambil tersenyum. Melahap kekuatan ilahi kekacauan primal. Chaos Swan Fire Beast terkejut. Namun, ketika dia berpikir bahwa primal Divine Power adalah kekuatan terkuat yang lahir di awal primal Chaos, Chaos Swan Fire Beast pun mengerti. Satu-satunya hal yang tidak dipahami oleh Chaos Swan Fire Beast adalah, dapatkah Feng Wuchen mengendalikan kekuatan ilahi primal yang begitu kuat? Lagi pula, musuhnya adalah kaisar dewa kekacauan primal dan penguasa dewa kekacauan primal. Bahkan jika kekuatan ilahi primal dapat menekan kekuatan ilahi primal Chaos, bagaimana mungkin Feng Wuchen, seorang dewa emas primal Chaos Junior, dapat sepenuhnya menekan penguasa dewa primal Chaos? Apakah kekuatan ilahi purba benar-benar mengerikan? Feng Wuchen, apakah kamu tahu siapa mereka? Binatang api Chaos Swan mengirimkan suaranya dan bertanya. Aku tidak tahu. Namun, para ahli yang muncul di alam pangu tiga tahun lalu adalah anak buahnya, bukan anak buah orang suci primal Chaos. Intuisiku mengatakan bahwa ada lebih dari dua ahli yang memata-matai posisi leluhur. Selain itu, mereka bersembunyi dengan sangat baik dan tidak akan bertindak gegabuh. Feng Wuchen menyampaikan suaranya dan berkata, sekarang setelah aku melarikan diri, mata-mata itu pasti akan lebih berhati-hati. Akan sulit menemukannya kecuali aku dapat menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Sekarang, aku hanya bisa terus menunggu kesempatan. Selain itu, Feng Wuchen tidak punya cara lain. Jika aku tahu siapa mata-mata itu, aku akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Chaos Swan Fire Beast menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk menelan mata-mata itu hidup-hidup. Setelah kembali ke Istana Dewa Kekacauan, Feng Wuchen berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan si mata-mata. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Apakah Tuan Muda baik-baik saja? Kaisar Langit Kuno dan para petinggi lainnya menghela napas lega. Namun, kemarahan di hati mereka tidak berkurang. Tuan Muda Balai, siapa yang menangkapmu? Istana Kekacauan Ilahi kita tidak akan pernah memaafkan mereka. Ni Wuhun bertanya dengan galak. Wajah tuannya sangat muram. Seorang tetua berkata dengan muram, beraninya mereka menjadikan Istana Kekacauan Ilahi kita sebagai musuh. Tidakkah mereka tahu kekuatan Istana Kekacauan Ilahi kita? Mereka pasti lelah hidup. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Feng Wuchen, mereka tidak akan mampu menjawab pada leluhur Kekacauan. Mereka berani menyerang Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Istana Dewa Kekacauan. Ini merupakan provokasi terhadap Istana Dewa Kekacauan. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat mereka. Namun, mereka sangat kuat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Namun, Istana Dewa Kekacauan mungkin tahu. Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pada saat itu, orang-orang itu menargetkan Tuan Muda Zhu Feng dari Istana Dewa Kekacauan. Namun, mereka tiba-tiba menyerang saya. Kaisar Langit Kuno segera memerintahkan, segera kirim seseorang ke Istana Ilahi Kekacauan untuk menyelidiki. Saya akan kembali berkultivasi dalam pengasingan, kata Feng Wuchen dan berjalan kembali ke istananya. Namun, Feng Wuchen hanya tinggal di Istana Ilahi Kekacauan selama sehari sebelum menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Tak seorang pun di Istana Kekacauan Ilahi yang tahu. Dengan cara ini, Feng Wuchen dapat terbebas dari pengawasan mata-mata itu. Binatang api Keosuan, aku akan pergi ke alam surgawi Wuji untuk berkultivasi. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. 3869. Alam surgawi Wuji. Binatang api surgawi caotik tertegun pada awalnya, dan kemudian bertanya, Feng Wuchen, mengapa kamu pergi ke alam surgawi Wuji? Dengan kultifasimu, kamu tidak bisa mencapai bagian terdalamnya. Terlalu membosankan untuk tinggal di Aula Suci. Bukankah lebih baik untuk keluar dan mencari teman? Jawab Feng Wuchen. Dia sudah dalam perjalanan menuju alam surgawi Wuji. Feng Wuchen ingin pergi ke alam surgawi Wuji untuk meningkatkan kultifasinya, dan juga ingin berkeliling alam caotik. Feng Wuchen tidak ingin mengunci dirinya di Chaos Divine Hall karena mata-mata itu. Bagaimana dengan tahi lalat itu? Tanya binatang api surgawi yang kacau. Sejujurnya, sulit untuk menemukan mata-mata itu. Rubah tua ini sangat licik. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik menunggu dia muncul. Kekuatan ilahi dari jalan agung telah diambil oleh orang suci kekacauan. Mereka akan menyerang orang suci kekacauan atau aku. Cepat atau lambat mereka akan muncul. Jawab Feng Wuchen. Binatang api surgawi yang kacau, kau harus kembali ke puncak dewa kekacauan. Jangan tinggal di Aula Dewa. Kalau tidak, akan sulit menemukan mata-mata itu. Aku akan bertanya pada leluhur. Berhati-hatilah. Jawab binatang api surgawi yang kacau. Penatua agung, Feng Wuchen diam-diam telah meninggalkan Aula Dewa Kekacauan. Mohon berikan perintah diam-diam untuk meminta pasukan utama Aula Dewa Kekacauan untuk membantunya secara diam-diam. Binatang api surgawi kekacauan menjawab kepada Kaisar Surgawi kuno. Oke, aku akan memberi perintah sekarang juga. Jawab Kaisar Langit Kuno. Di Aula Kekacauan ilahi. Di sebuah istana, seorang tetua berjubah abu-abu sedang minum teh dengan santai. Dewa Buddha tertinggi, Feng Wuchen sedang menyendiri. Haruskah kita terus mengawasinya? Sebuah suara penuh hormat terdengar. Feng Wuchen waspada. Tidak perlu mengawasinya. Jangan khawatir. Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan ringan. Ya, sebuah suara hormat terdengar. Tetua berjubah abu-abu itu tersenyum tipis sambil minum teh. Dewa Buddha tertinggi tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Dia bahkan mengolah alam kekosongan alam kekacauan. Dia benar-benar tidak sederhana. Tidak heran leluhur menyukainya. Dia benar-benar menakjubkan. Bakat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat mengejarnya. Namun, kekuatan ilahi macam apa yang dapat menekan kekuatan ilahi caotik? Apakah itu diberikan kepada Feng Wuchen oleh leluhur primal chaos? Tetua berjubah abu-abu itu juga sangat penasaran. Tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Tetua berjubah abu-abu itu meletakkan cangkir tehnya pelan-pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena Feng Wuchen sudah punya kecurigaan, tapi dia pura-pura tidak peduli. Itu artinya dia masih tidak ingin membuat orang dalam kegelapan itu khawatir, kalau-kalau orang dalam kegelapan itu menjadi lebih berhati-hati. Anak ini memang pintar. Sayangnya, jika kita ingin tahu siapa mata-mata itu, kita harus melihat apakah Pak Tua bersedia menunjukkan dirinya. Semua orang di kuil kekacauan akrab dengan sesepuh berjubah abu-abu ini. Seperti dugaan Feng Wuchen, mata-mata itu merupakan anggota tingkat tinggi kuil kekacauan. Desir. Di atas kekosongan, bayangan hitam melintas dan menghilang. Orang ini adalah Feng Wuchen yang saat ini tengah bergegas menuju alam surgawi tanpa batas. Alam surgawi tanpa batas adalah perjalanan yang panjang. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam batas surga wilayah suci. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Chaos domain berada sangat jauh dari Saint Regen, dan Boundless Heavenly Realm masih berada di Heaven Limit Realm milik Saint Regen. Namun, Feng Wuchen tidak terburu-buru pergi ke alam surgawi tanpa batas. Bukankah menyenangkan untuk bepergian dan berkultivasi sambil bergegas menuju alam surgawi tanpa batas? Ini adalah pertama kalinya dia berada di chaos domain, dan Feng Wuchen juga perlu memahami lebih banyak tentang tempat itu. Dia akan menganggapnya sebagai pelatihan. Guru, apa rencanamu? Apakah kamu tidak berencana untuk membangun jiwa naga? Tanya Long Senjian melalui transmisi suara. Membangun jiwa naga, Feng Wuchen berpikir sejenak, lalu tersenyum. Sekarang bukan saatnya. Dengan kekuatanku saat ini, membangun jiwa naga tidak ada artinya. Itu hanya membuang-buang waktu. Lebih baik meningkatkan kultifasiku terlebih dahulu. Kali ini, aku akan pergi ke alam surgawi tanpa batas untuk meningkatkan kultifasiku. Chaos Golden Immortal terlalu lemah. Aku merasa akan menghadapi musuh yang kuat kemanapun aku pergi. Feng Wuchen sekarang hanyalah seorang dewa emas kekacauan tingkat pertama. Bahkan jika ia mengerahkan kekuatan tempur puncaknya, ia hanya akan mampu melawan Raja Surgawi kekacauan. Ia masih sangat lemah. Dua jam kemudian, Feng Wuchen tiba di Stellarsky Domain, Chaos Domain. Feng Wuchen berencana untuk tinggal di Stellarsky Domain selama beberapa hari. Setelah itu, ia mencari kota untuk ditinggali sementara waktu. Feng Wuchen duduk di balkon lantai tiga restoran itu. Ia teringat kembali pada restoran itu dan merindukan delapan atribut itu. Istriku dan yang lainnya akan membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk naik ke tingkatan berikutnya. Sebaliknya, guru dan yang lainnya akan dapat naik ke tingkatan berikutnya dalam waktu setengah tahun. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. untuk membangun jiwa naga dalam waktu setengah tahun. Tuan, Anda bukan dari Stellarsky City, kan? Kamu tidak terlihat familiar. Pelayan di restoran itu menuangkan anggur untuk Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya baru saja tiba di Stellarsky Domain hari ini. Kebetulan sekali, aku juga baru saja tiba di Stellarsky Domain. Aku mencium aroma anggur dan datang ke sini. Aku juga kebetulan mendengarmu mengatakan bahwa kau baru saja tiba di Stellarsky Domain. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh dan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen melirik pria berjubah putih itu dan berpikir, Chaos Heavenly Monarch. Tidak, dia menyembunyikan level kultivasinya. Dia seharusnya adalah Chaos Divine Master. Dia seharusnya memiliki latar belakang yang hebat. Feng Wuchen tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya secara pasti. Yang mengejutkan Feng Wuchen adalah bahwa pria berjubah putih itu sebenarnya seorang alkemis. Anggur yang enak. Bagus sekali. Haha, pria berjubah putih itu tertawa gembira dan berkata, Namaku Bai Suankong. Aku sudah beberapa hari ini terburu-buru dan kecanduan anggur. Aku harap kau bisa memaafkanku. Bagaimana aku harus memanggilmu, Saudaraku? Tidak apa-apa. Aku Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak bisa menilai tingkat kultivasinya. Aku bahkan tidak bisa merasakan gelombang energi apapun. Tidak ada orang biasa di Chaos Domain. Anak ini tidak sederhana. Bai Suankong berpikir dalam hati. Saudara Feng, kita tiba di kota Stelarski pada hari yang sama. Sepertinya kita sudah ditakdirkan. Ayo kita minum. Bai Suankong tertawa gembira dan sangat terus terang. Setelah meminum cawan itu, Bai Suankong tersenyum dan bertanya, Saudara Feng, mengapa Anda ada di sini, di kota Stelarski? Aku hanya lewat saja, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak percaya. Kakak Feng pasti berbohong padaku. Kakak Feng menyembunyikan tingkat kultivasinya dengan sangat baik sehingga bahkan aku tidak bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Kau pasti sangat kuat. Bai Suankong menyeringai dan tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat. Dia dengan cepat melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia tidak menyangka Bai Suankong akan menyerang. Ledakan. Huff. Telapak tangan Bai Suankong melesat dan mengenai dada Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar dari lantai tiga sambil memuntahkan darah. Tidak mungkin. Ini. Bai Suankong tertegun oleh telapak tangan itu. Matanya melotot dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ayah selalu mengatakan kepadaku bahwa jika aku tidak dapat mengetahui tingkat kultifasinya, dia pastilah seorang ahli yang sangat hebat. Mengapa aku merasakan hal yang sebaliknya ketika pertama kali bertemu dengannya? Apakah ayah berbohong padaku? Bai Suankong tercengang. Saudara Feng. Bai Suankong tiba-tiba terbangun dan segera turun. 3870. Saudara Feng, ini salah paham. Kesalahpahaman. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau kamu begitu lemah. Ah. Tidak. 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 Bukan itu yang kumaksud. Maaf. Maaf. Bai Suankong membantu Feng Wu Chen yang terluka berdiri sambil meminta maaf sebesar-besarnya. Dia sangat malu. Jika Bai Suankong tidak meminta maaf, Feng Wu Chen akan curiga bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah mengirimnya untuk menghadapinya. Sedetik yang lalu, mereka sedang minum anggur. Detik berikutnya, dia dipukul dengan telapak tangan. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen menghadapi hal seperti ini. Feng Wu Chen tercengang. Dia benar-benar tidak berdaya. Seperti dua sahabat yang sedang minum anggur. Mereka mengobrol dan tertawa di awal. Siapa yang mengira pihak lain akan tiba-tiba menjadi gila dan memukul Anda dengan telapak tangan? Terlebih lagi, serangan Bai Suankong lebih kuat. Bagaimana Feng Wu Chen bisa menahannya? Wajah Feng Wu Chen pucat pasti. Ia menatap Bai Suankong dengan pandangan bingung dan aneh. Ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Feng Wu Chen juga tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Feng Wu Chen, Bai Suankong merasa semakin canggung. Dia memaksakan senyum dan bertanya, Saudara Feng, apakah? Kamu baik-baik saja. Baiklah, Feng Wu Chen kembali tercengang. Ia membentak, bagaimana kau bisa tahu dengan luka yang begitu serius bahwa aku baik-baik saja? Mengapa kau tidak membiarkanku memukulmu? Bai Suankong adalah seorang master ilahi kekacauan. Sekalipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Feng Wu Chen, seorang Chaos Golden Immortal. Serangan telapak tangan ini datang entah dari mana. Feng Wu Chen menabrak beberapa bangunan. Jika tubuh Feng Wu Chen tidak kuat, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Baiklah, Baiklah, Saudara Feng, pukul aku sesukamu. Kamu bisa memukulku sepuluh kali, apalagi satu kali, kata Bai Suankong buru-buru. Lupakan saja, aku tidak bisa menyakitimu. Feng Wu Chen memutar matanya. Ini, Saudara Feng, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar minta maaf. Bai Suankong tersenyum canggung dan berkata, ayahku selalu berkata bahwa jika dia tidak bisa melihat dasar kultivasi seseorang, orang itu pastilah seorang ahli yang hebat. Aku hanya menyerangnya karena rasa ingin tahu. Aku tidak menyangka yang terjadi adalah sebaliknya. Feng Wu Chen benar-benar terdiam. Apakah seperti ini cara seorang ayah mengajar putranya? Saudara Feng, saya punya pil penyembuh di sini. Maaf, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Bai Suankong segera mengeluarkan pil penyembuh dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen sambil meminta maaf lagi. Bai Suankong telah bertekad untuk memarahi ayahnya saat dia kembali. Dia tidak akan pernah mempercayai kata-kata ayahnya lagi. Untungnya, Bai Suankong tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia membunuh seseorang. Tidak perlu. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Untungnya, Feng Wu Chen memiliki tubuh fisik alam kehidupan abadi. Kalau tidak, itu akan sangat tidak nyaman. Siapakah yang akan merasa senang setelah dipukul telapak tangan tanpa alasan? Saudara Feng, mohon maafkan saya. Pil penyembuh ini sangat manjur. Untuk Anda, sebelum Bai Suankong sempat menyelesaikan ucapannya, matanya melotot seolah-olah dia baru saja benarnya telah pulih sepenuhnya. Benar sekali. Itu semua terjadi dalam sekejap mata di depan Bai Suankong. Saudara Feng, luka-lukamu. Bai Suankong tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya karena tidak percaya. Dia benar-benar telah pulih dari cedera serius seperti itu. Apakah dia monster yang menakutkan? Bai Suankong belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bai Suankong bukan satu-satunya. Para kultifator di jalan juga menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Ayo pergi. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hendak kembali ke restoran. Bai Suankong ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Tunggu. Apakah dia bilang kau boleh pergi? Pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan marah. Belasan orang tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wu Chen dan Bai Suankong. Basis kultifasi mereka tidak lemah. Wajah mereka dingin saat mereka menatap Feng Wu Chen dengan mata ganas. Kau tidak hanya merusak suasana hati Tuan Muda kami, kau juga harus mengganti barang-barang yang telah kau rusak. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin dengan ekspresi yang ganas. Itu benar. Kalian harus mengganti rugi barang-barang yang kalian rusak. Toko saya hancur. Teriak seorang penjaga toko dengan marah. Yang lain juga berteriak dengan marah. Bai Suankong segera berkata, semuanya, harap tenang. Aku akan memberi kompensasi, aku pasti akan memberi kompensasi. Bagaimanapun, Bai Suankong lah yang telah melukai Feng Wu Chen tanpa alasan. Kalau tidak, dia tidak akan menghancurkan beberapa bangunan. Feng Wu Chen ingin menghentikan Bai Suankong, tetapi sudah terlambat. Wah, sanggupkah kau memberi kami ganti rugi? Seorang lelaki tua berteriak dengan marah, lihatlah apa yang telah kau hancurkan terlebih dahulu. Di salah satu bangunan yang dihancurkan Feng Wu Chen, terdapat sebuah toko yang menjual ramuan obat. Selain ramuan obat, terdapat juga banyak tanaman obat dan harta karun alam. Ini juga alasan mengapa Feng Wu Chen ingin menghentikan Bai Suankong. Feng Wu Chen dapat melihat kualitas ramuan, tanaman obat, dan harta karun alam yang dihancurkan. Barang-barang itu pasti mahal. Orang-orang atau pasukan biasa tidak mampu memberi kompensasi kepada mereka. Wajah lelaki tua itu muram dan dia berteriak dengan marah, Nak, kau telah menghancurkan pavilion pil segudang di kota Tianxing. Jika kau tidak mampu memberi ganti rugi kepada kami, bukan saja pavilion 10 ribu pil tidak akan memaafkanmu, tetapi kekuatan di balik pavilion 10 ribu pil juga tidak akan memaafkanmu. Orang tua itu adalah pemilik pavilion harta karun segudang. Saya sanggup, saya sanggup. Senior, tolong hitung dengan cermat. Saya akan mengganti berapapun batu roh kekacauan yang Anda inginkan. Bagaimanapun, ini salah saya. Saya benar-benar minta maaf. Bai Suankong melirik tumpukan itu dan menjawab tanpa ragu. Ini mengejutkan Feng Wu Chen. Ramuan-ramuan, tanaman obat, dan kekayaan alam tersebut jika ditotal jumlahnya sangat besar. N, melihat ketulusanmu dalam meminta maaf, patua ini tidak akan melanjutkan masalah ini. Kau bisa pergi setelah membayar ganti rugi. Jawaban Bai Suankong memuaskan lelaki tua itu. Terima kasih banyak, Senior. Bai Suankong menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada lelaki tua itu. Karena masalah pavilion miriat pil sudah selesai, sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah tuan mudaku. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin dengan tatapan menghina. Tentu saja, karena ini salahku, aku pasti akan mengganti rugi. Bai Suankong mengangguk. Dia harus menanggung akibat dari tindakannya. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Harta karuntuan muda ini bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan batu roh kekacauan. Sebuah suara dingin dan arogan terdengar. Tidak mampu membelinya, Bai Suankong menatap orang yang berbicara. Feng Wuchen juga menoleh dan mengamati orang yang berbicara itu. Seorang pria tampan berpakaian putih berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, dan kesombongannya membumbung tinggi ke langit. Kultivasi orang ini bahkan lebih kuat dari Bai Suankong. Dia berada di puncak alam dewa kekacauan ke-9. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa mengetahui kultivasi pria itu hanya dengan sekali pandang. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika pria ini begitu sombong. Kau telah menghancurkan gelang giyok misterius miriat yer milik Tuan Mudaku. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasi dengan batu roh kekacauan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Gelang giyok misterius bertahun-tahun. Wajah pemilik pavilion harta karun bertahun-tahun berubah drastis. Pria berjubah putih itu perlahan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya terdapat gelang giyok hijau tua yang rusak. Meskipun gelang itu pecah menjadi beberapa bagian, gelang itu masih memancarkan energi spiritual yang kuat. Hidup kalian tidak cukup untuk menebus gelang giyok misterius bertahun-tahun milik Tuan Muda ini. Pria berjubah putih itu berkata dengan dingin. Jelas sekali dia sangat marah. Terima kasih.